Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, EDBS Untuk teman-teman yang baru menonton di video saya Karena ini channel baru Saya mohon dukungan Dan supportnya Agar channel saya berkembang Untuk itu Bantu saya untuk subscribe Dan ikuti video-video menarik selanjutnya dari saya Nah disini saya akan mereview Mobil tua antik dan tentunya Sangat diburu oleh Pala korektor-kolektor Di depan saya ini Ada mobil Mitsubishi Call tahun 1980 Yang usianya sampai sekarang sudah mencapai 40 tahun Tentunya sudah melebihi dari usia saya yang baru 29 tahun Bisa kita lihat dari penampilan mobil ini Mobil ini masih terkesan antik, rapih dan Sangat menarik pandangan ketika saya baru melihat mobil ini Terkesan seperti mobil yang benar-benar mobil mewah Selain tampilannya yang masih sangat menarik Fitur yang ada di mobil ini pun masih bekerja dan berfungsi dengan baik Seperti headlamp, sand, foglamp maupun ratingnya pun masih berfungsi semua Bisa kita lihat tampilannya ini masih terlihat bersih Nah ini velgnya Velgnya pun terlihat sangat keren ya Misal teman-teman ada yang berminat dengan mobil ini Nanti saya akan kasih tahu harganya di akhir video Karena rencananya untuk mobil call ini akan dijual juga Tapi kita simak dulu detail bagian-bagian mobil ini Seperti contohnya ini headlampnya Masih terlihat sangat bening Dan tentunya ini masih berfungsi dengan baik Untuk bagian depan Catnya pun masih terlihat sangat bagus Nah ini foglampnya juga masih berfungsi juga ya Mobil ini hasil restorasi dari karuseri Adi Putro Yang tentunya karuseri yang sudah terkenal dan terpercaya ya Untuk hasil-hasilnya itu lumayan sangat rekomen Bisa kita lihat ini hasil catnya Listnya pun masih terlihat sangat rapi Nah ini ada platnya Adi Putro Ini untuk shennya Untuk shennya ini juga masih berfungsi Untuk cover shen ini juga masih lumayan keren dan bagus Ini wipernya juga masih berfungsi Kacanya pun masih terlihat bening ya Tidak ada baret-baret atau jamur kaca yang Membandel di area kaca ini Nanti kita lanjut Di bagian sisi samping ini Ada list windshield glass ini karet Ini juga terlihat masih sangat rapi rapet Dan tentunya terhindar dari kebocoran Kebocoran saat hujan nanti ya Nah ini bagian atas ada topi apa ini namanya ya Seperti spoiler tapi di depan Mungkin teman-teman ada yang tahu ini namanya apa Untuk sepionnya terlihat sangat antik ya Ini benar-benar manual untuk settingannya Ini bagian kaca Ada sedikit karat Tapi gak masalah lah Karena mobil ini emang sudah kemakan usia Ini cat bagian sampingnya pun masih rapi Nah ini velgnya nih Terlihat sangat antik sekali nih Velgnya terlihat masih keren Untuk catnya pun juga masih benar-benar bagus ya Ini hasil restorasinya benar-benar sangat rapi Bisa kita lihat sendiri Ini hasil catannya Benar-benar mulus dan kinclong Ini handle pintunya juga sudah krum Nah ini bagian belakang Velgnya juga masih bagus Kita lihat bagian atasnya Ini sudah terpasang rug roof Sehingga bisa berfungsi untuk muat barang Saat berpergian jauh Kita lihat juga atapnya Ini benar-benar masih mulus Tidak ada kropos-kropos atau karat Bisa kita lihat ini Dari ujung sampai ujung Masih benar-benar bagus Dengan kondisi mobil setua ini Untuk list kacanya pun masih terbilang bagus Dan ini masih rapat saat hujan Tidak akan terjadi kebocoran Kita lanjut eksterior di bagian belakang Ini keren nih Di rear bumper Ada ornament krumenya Dan listnya juga ini Untuk lampu seinnya juga masih bagus Bisa kita lihat Masih benar-benar mulus Ini juga masih berfungsi dengan baik Lampu sein, stop lamp, dan lampu mundurnya Ini masih kondisinya Semuanya mulus Kita lihat secara detail Yang ada di mobil ini Di bagian belakangnya Nanti kita akan lanjut Di bagian interiornya Setelah kita lihat semua Di bagian eksterior ini Selain mobil ini Masih cukup keren dan bagus Untuk pajaknya pun Untuk pajaknya pun mobil ini Masih taat pajak ya Jadi STNK-nya pun masih hidup Masih dipajak sama pemiliknya Ini Bagian belakangnya Masih Mantep lah Untuk mobil tahun segitu Ini di area bekasih juga Masih Bagus ini Stikernya Adiputro Para seri Yang Dastorasi mobil ini Oke Kita lanjut Ke area interior Nah Ini door trimnya pun Sudah dilapisin Kulit Dan ada Motif-motif Cahitannya Lumayan keren Tampilannya Rapit juga Pengerjaannya Ini Untuk Power window-nya Masih manual Pakai putaran Dan instrumennya Berwarna coklat Menjadikan mobil ini Terkesan Elatkan dan mewah Serta joknya pun Warna coklat Tapi ini masih Blue true ya Tidak kulit Mungkin Kalau kalian Berminat Mobil ini Bisa Dirapihin Sesuai selera Mungkin bisa Dikanti dengan Kulit yang Lebih Keren Dan bagus Nah Untuk Hattopnya pun Masih terlihat Keren Coknya Ini masih Blue true semua Kita Lihat Bagian-bagian Instrumennya Ini ada Gloveball Joknya Masih terlihat Rapi Bagian sekirnya Juga Masih Mulus Untuk Speedometer Juga Masih Berfungsi Dengan Baik Bila Nanti Ada Teman-teman Yang Berminat Dengan Mobil ini Bisa Kontakt Saya Di Nomor HP Yang Ada Di Deskripsi Nanti Saya Akan Bantu Untuk Link Ke Pemiliknya Karena Mobil ini Masih Termasuk Saudara Pemiliknya Dengan Saya Sehingga Apabila Nanti Ada Yang Berkenan Bisa Langsung Kontakt Ke Nomor HP Saya Ini Di Bagian Baris Keduanya Bisa Kita Lihat Bagian Ini Juga Sudah Dilapisin Dengan Glid Ini Jok Baris Keduanya Lantainya Sudah Ada Carpet Lantainya Untuk Interior Mungkin Masih Banyak Yang Perlu Dirapihin Lagi Seperti Joknya Juga Mungkin Harus Diganti Untuk Kulit Blue Dron Ini Biar Terlihat Lebih Rapi Lagi Dan Untuk Harganya Mobil Mobil Ini Dibuka Dengan Harga 40 Juta Barangkali Teman-teman Ada yang Minat Silahkan Hubungi Kontak Saya Dan Untuk Video Selanjutnya Nanti Saya Akan Review Mobil Pol Tahun 78 Yang Sudah Full Modifikasi Sudah Terpasang Cakram Juga Dan Tampilannya Pun Sangat Menarik Seperti Ini Sekilas Mobil Yang Nanti Akan Saya Review Jangan Lupa Tonton Ya Mungkin Itu Saja Ulasan Video Mobil Kolte Tahun 80 Ini Saya Berterima Kasih Pada Teman-teman Yang Menyempatkan Nonton Di Video Saya Pokoknya Tunggu Terus Video Video Saya Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh